Pedang angin berbisik jelit 17. Berita mengejutkan. Tingkatan Wong Xiaohu, Chen Wuxi dan dua orang muridnya, mungkin bisa dijajarkan dengan Futsun dan Xianglong. Jika Futsun dan Xianglong yang dibantu belasan anak buahnya tidak mampu mengalahkan Ding Tao, kesempatan apa yang dimiliki Wong Xiaohu dan Chen Wuxi. Dengan gerakan kaki yang tepat, Ding Tao menyelusup keluar dari kepungan mereka berempat. Dengan serangan pedangnya dia memaksa dua orang di sisi terluar bergerak ke tengah. Setelah sasaran terkumpul dalam satu tempat, jurus pamungkas pun dikeluarkan. Jika sedang Ding Tao bersiap mengembangkan jurus saja, keempat orang itu jatuh dalam perbawahnya. Apalagi sekarang saat Ding Tao mengembangkan jurusnya untuk menyerang. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas gerakan Ding Tao, tapi semua bisa merasakan hawa pedang yang meliputi seluruh halaman, bahkan mereka yang berada di pinggir Arna, tidak luput dari pengaruh hawa pedang. Setiap lubang dan celah tertutup oleh hawa pedang Ding Tao, keempat lawannya terpaku di tempat. Tidak tahu harus bergerak kemana, tidak bisa berpikir harus menyerang dengan jurus apa, tidak mampu pula memutuskan harus bertahan dengan care apa. Setiap care yang dipikirkan, selalu terasa salah, sementara pedang Ding Tao bergerak dengan cepat tanpa ampun menghajar seorang demi seorang. Sekilas tidak jauh bedanya dengan jurus pamungkas keluarga Wang di mana serangan pedang bergulung menyerang lawan. Tapi jurus Ding Tao tidak menyisakan tempat untuk melarikan diri, tidak ada jebakan di balik serangan. Jika hendak lari tidak ada jalan. Jika hendak melawan, hawa pedang Ding Tao terlampau jauh di atas kekuatan mereka. Selain itu hawa pedang Ding Tao tidak diikuti hawa pembunuh, sehingga serangan Ding Tao tidak membangkitkan naluri bertahan hidup dari lawan. Semangat untuk melawan dengan sendirinya jadi melemah, karena tidak ada kemungkinan untuk menang, tapi kalah pun tidak menakutkan. Dalam jurus ini, Ding Tao bukan hanya memikirkan bagaimana caranya menggunakan hawa pedang untuk menyerang dan menutup jalan lawan. Tapi Ding Tao juga memperhitungkan keadaan mental lawan. Karena itu Ding Tao juga mencari Kero menghilangkan hawa pembunuh dalam jurus serangannya. Seekor tikus yang sudah terpojok akan menggigit, meskipun tikus itu tahu dia tidak punya kesempatan untuk menang. Mengapa? Karena dia merasakan adanya bahaya, nalurinya untuk bertahan hidup. Membuat dia mencari jalan kehidupan, saat semua jalan buntu, maka terpiculah sifat agresifnya. Demikian juga saat Ding Tao bertarung dengan lawannya, lewat jurus-jurus yang dia miliki dan kecerdikannya, dia mampu memojokkan lawan sampai lawan berdiri di posisi tidak bisa lari lagi. Tapi hal itu tidak membuat lawan menyerah, karena lawan merasakan hawa pembunuh yang keluar dari jurus serangan Ding Tao. Sehingga di posisi itu tidak ada pilihan lain kecuali membunuh atau terbunuh. Ding Tao yang merasa muak dengan pembunuhan demi pembunuhan yang harus dialakukan, akhirnya mendapatkan inspirasi untuk menghilangkan hawa pembunuh itu dari jurus serangannya. Sehingga lawan berada di posisi tidak mungkin menang, tapi kalaupun kalah, hal itu tidak membahayakan nyawa mereka. Oh, inspirasi yang sama bisa ditemukan dalam kisah tiga negara, dalam percakapan antara Li UBS dengan ZH Ujun. Pada saat itu General Besar Pasukan Kerajaan Han, ZH Ujun dan Li UBS berhasil mengepung pemberontak di kota Wong Chang. Pemberontak ikat kepala kuning, yang kehabisan bahan makanan, mengirimkan kurir menyampaikan tawaran untuk menyerahkan diri. Namun ZH Ujun menolak penyerahan mereka itu, mendengar sikap ZH Ujun, Li UBS bertanya, Mengingat pendiri dinastihan, nenek moyang kita yang besar, Li Ubang, mengampuni orang-orang yang mau menyerah padanya, kenapa kita menolak penyerahan ini? Kondisi saat itu dan sekarang berbeda, jawab ZH Ujun. Di masa itu kekacauan terjadi secara menyeluruh dan tidak ada seorang pimpinan yang tetap. Itu sebabnya mereka yang mau menyerah diterima dengan baik, untuk mendorong lebih banyak lagi orang bergabung dan mempercepat penyatuan negara. Sekarang negara sudah bersatu, dan pemberontakan ZH Ujun adalah satu-satunya penyebab kekacauan. Memberikan pengampunan tidak akan mendorong perbuatan yang baik. Mengizinkan pemberontakan saat mereka berhasil, akan membuat mereka semakin banyak meminta. Memberikan mereka pengampunan saat mereka gagal, hanya akan memberikan keberanian untuk memerontak. Rencanamu untuk mengampuni mereka, bukanlah rencana yang baik. Liu Beis pun menjawab, tidaklah masalah jika kita tidak memberikan pengampunan. Tapi saat ini kota sudah terkepung dengan ketat. Jika kita menolak memberikan pengampunan, maka para pemberontak akan menjadi putus asa dan akan bertempur sampai mati. Korban yang berjatuhan dari pihak kita akan sangat besar, belum lagi terhitung penduduk sipil yang tinggal di dalam kota. Karena itu baiklah kita melonggarkan penjagaan di satu sisi dan menyerang dari sisi yang lain. Mereka pasti akan melarikan diri dan kehilangan keinginan untuk bertempur. Saat itulah kita akan menghabisi mereka. Taktik Liu Beis berjalan dengan baik, pemberontak yang melihat ada jalan untuk lari di satu sisi dan pasukan kerajaan yang sangat besar di sisi lain, kehilangan semangat untuk bertempur dan melarikan diri dari kota, di mana pasukan kerajaan yang lain sudah siap untuk membantai mereka. Oh, Ding Tao bukan Z.H.U. Jun, pendiriannya lebih condong pada pendirian Liu Beis, yaitu untuk memberikan pengampunan pada lawannya. Jurus Ding Tao tidak sepenuhnya sesuai dengan taktik Liu Beis. Tapi ide dasar dari taktik ini, yaitu memberikan jalan penghidupan pada lawan demi melemahkan semangat bertempur lawan, tidaklah berbeda. Sedikit berbeda dengan kisah tiga negara di atas, yang dilakukan Ding Tao adalah serupa dengan bagaimana Z.H.U. Jun dan Liu Beis berhasil mengepung lawan. Tapi jika Z.H.U. Jun tidak bersedia memberikan pengampunan, Ding Tao memilih untuk memberikan pengampunan, dengan demikian pertarungan dapat diselesaikan tanpa ada korban yang jatuh. Tentu saja bisa diperderbatkan, apakah pilihan Ding Tao ini tepat atau tidak, karena tidak semua lawan Ding Tao akan bertindak seperti sepasang iblis muka giyok. Akan ada mereka yang menggunakan kesempatan itu untuk memupuk kembali kekuatan dan mencoba menantang atau mencelakakan pemuda ini di kemudian hari. Seperti kata Z.H.U. Jun, memberikan pengampunan di situasi yang tidak tepat, seringkali justru mendorong lebih banyak pelanggaran. Tapi Ding Tao bukanlah Z.H.U. Jun. Jika serangan Ding Tao hendak dijabarkan dalam kata-kata, bisa berlembar-lembar habis untuk menjelaskan. Jika dilihat, hanya sekejap mati saja kejadiannya. Dalam sekejap setelah Ding Tao berhasil mengumpulkan lawan di satu tempat, pedang dan golok berjatuhan di lantai orang lawan, wajah pucat pasi dan pasang tangan terkulai lemas. Tidak ada yang membuka mulut, peristiwa itu terlalu mengejutkan. Ding Tao merasa tidak enak, cepat-cepat meletakkan pedangnya kemudian pergi untuk menyapa keempat lawannya, Paman, Guru Chen, saudara berdua, kalian tidak apa-apa bukan? Maaf jika aku kelepasan tangan. Sikap Ding Tao yang rendah hati dan dengan tulus mengkhawatirkan keadaan lawannya, mencairkan keadaan. Keempat lawannya yang sedang tercekam oleh jurus Ding Tao, tiba-tiba merasa bisa bernafas dengan lega kembali. Demikian juga mereka yang menonton di tepi arna, merasakan ketegangan yang tadinya menyelimuti mereka mencair. Berbisik-bisik mereka membicarakan apa yang baru mereka lihat dengan orang di kiri dan kanan mereka. Chen Wuxi mengjelenggelengkan kepala tak percaya dengan apa yang barusan dia alami, astaga, tidak kukira ada jurus semacam itu. Sungguh beruntung sudah setua ini masih sempat menyaksikan bahkan merasakan dasyatnya jurus tuan pendekar. Guru Chen, jangan memanggilku begitu, bukankah umurku jauh berada di bawah Guru Chen? Penggil saja namaku Ding Tao seperti biasa, ujar Ding Tao merasa tidak enak dipanggil tuan. Hah, apa artinya umur? Di dunia kita, tingkatan diukur bukan dari umur tapi dari kemampuan. Apa kata orang jika mereka tahu aku memanggilmu dengan nama, orang bisa mengatakan aku tidak tahu diri? Bukankah demikian saudara Wong? Ya benar sekali itu, HMM, kalau aku teringat sudah menawarimu menjadi rekanan dalam biro pengawalanku, betapa malu rasanya. Heh, benar-benar makin tua makin pikun, tidak lihat ada gunung taisan di depan mata, jawab Wong Xiaoh sambil memandang pemuda itu penuh rasa kagum. Ding Tao menggeleng-gelengkan kepala dan menggoyang tangan menolak, paman, mana boleh begitu? Di antara sahabat, mana ada pandang tingkatan-tingkatan? Jika aku menghormat pada yang lebih tua itulah yang wajar. HMM, baiklah kalau memang itu maumu. Akhirnya Chen Wuxi pun mengalah, dalam hati tumbuh perasaan kagum dan hormat yang lebih dalam lagi terhadap Ding Tao. Ding Tao memandang guru tua itu dan Wong Xiaoh. Memandang berkeliling pada orang di sekitarnya, terasa kero mereka memandangnya jadi berubah mereka memandangnya sepertinya dia seorang tuan tanah atau seorang pendekar besar, tidak lagi sedekat sebelumnya. Dalam hati Ding Tao merasa sedikit sedih, meskipun juga bercampur rasa bangga. Ding Tao bertekad tidak akan mengubah sikapnya terhadap mereka, berharap, perlahan-lahan mereka akan menerima dirinya kembali sebagai teman segolongan tanpa ada sekat atau batasan. Ding Tao, ayo, kita kembali ke ruang tamu, ajak Chen Wuxi setelah dia selesai menyimpan senjata latihan dan merapikan pakaiannya. Bersama-sama mereka berjalan kembali. Ding Tao, Wong Xiaoh dan Chen Wuxi berjalan di depan. Yang lain mengikut di belakang, dengan telinga dipasang baik-baik, ikut mendengarkan percakapan mereka. Di luar sepengetahuan mereka sepasang meds mengikuti jalannya pertarungan itu dari tempat yang tersembunyi. Siapa lagi jika bukan sepasang iblis muka giyok. Memang tepat kalau julukan iblis itu disematkan pada sepasang kekasih ini. Meskipun ilmu silat mereka belum tergolong nomor satu, tapi ilmu meringankan tubuh, penyamaran dan juga karo mereka datang dan pergi ke tempat yang mereka tuju tanpa diketahui orang, benar-benar nomor satu. Setelah semua orang pergi, dengan suara perlahan mereka bercakap-cakap, Kakak, kau benar, jurus Ding Tao hebat sekali, tidak aku sangka bisa sedemikian hebatnya saat digunakan. HMM, apakah kau tidak melihat kekurangan? Apakah ada kekurangannya? Tanya iblis bertina kemudian terdiam sejenak untuk berpikir. Lama dia berpikir, kemudian mendesah sayang dia berkata, Ya, kakak benar, jurus itu belum sempurna benar. Menurut kakak bagaimana caranya menutupi kekurangan dari jurus itu? Heh, soal itu biarkan saja jadi urusan Ding Tao, adik, mari kita menyusup mendekat, coba mencuri dengar pembicaraan mereka di ruang dalam. Dengan gerakan gesit dan ringan keduanya menyusup ke dalam rumah, seperti sepasang arwah gentayangan, tanpa suara, tanpa terlihat orang-orang yang ada di dalam rumah. Sementara itu Wong Siaho yang penasaran sekaligus terkagum-kagum dengan kekalahannya tadi bertanya pada Ding Tao, Ding Tao, kalau boleh tahu, apa nama jurus yang tadi kau pakai untuk melawan kami tadi? Eh, 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 entahlah paman Wang, Xiao Tei belum sempat memikirkan nama untuk jurus itu, lagi pula apalah artinya sebuah nama, jawab Ding Tao sambil tersenyum. Wong Siaho dan Chen Wuxi yang mendengar jawaban pemuda itu pun melengak keheranan. Karena itu berarti jurus ini adalah ciptaan Ding Tao sendiri. Tahu bahwa pemuda itu tidak suka disanjung-sanjung, dua orang tua itu pun menahan diri untuk tidak mengucapkan apa-apa. Tapi dalam hati mereka sudah membuat keputusan. Mereka yang berjalan di belakang ketiga orang itu tidak berani banyak bersuara, mendengar jawaban Ding Tao mereka hanya saling berpandangan, dengan wajah menyatakan keheranan dan kekaguman. Asyao dan Asyu yang sempat mendapatkan beberapa petunjuk dari Ding Tao menjadi sangat bersemangat. Mereka sudah tidak sabar ingin cepat melatih kembali jurus-jurus pedang mereka. Saat mereka tiba di ruang tamu, hari sudah menjelang sore, Chen Wuxi memerintahkan murid-muridnya untuk menyiapkan makan malam. Sambil menunggu, Chen Wuxi dan Wang Xiaoh berniat untuk menyampaikan buah pikiran mereka pada pemuda itu. Ding Tao, ku dengar dari saudara Wang, kau sedang dalam perjalanan menuju ke Wuling, benarkah itu, tanya Chen Wuxi. Iya, benar sekali guru Chen. Bolehkah aku tahu apa tujuanmu pergi ke kota Wuling, tanya Chen Wuxi kembali. Ding Tao merasa agak ragu untuk menjawab, karena sepanjang sepengetahuannya urusan pengkhianatan Tiong Fa masih merupakan urusan dalam keluarga Wang dan belum tersiar keluar. Melihat pemuda itu ragu untuk menjawab, Chen Wuxi coba menjelaskan, apakah salah tebakanku, jika ku bilang tujuanmu. Pergi ke kota Wuling ada hubungannya dengan Tiong Fa yang mengkhianati keluarga Wang dan pedang angin berbisik? Ah, jadi guru Chen sudah tahu rupanya, tanya Ding Tao. HMM, tahu persis juga tidak tapi sedikit banyak aku mendengar berita-berita dari saudara yang lain. Ding Tao jika aku tidak salahkah sempat menghilang kira-kira bulan, sejak kau berhasil keluar dari Wuling. Apakah selama itu kau mendengar kabar, tentang apa yang terjadi di Wuling? Ding Tao menggelengkan kepala, tidak paman, saat itu aku sedang menyepi untuk mengobati tubuhku dari luka dalam, sekaligus memperdalam ilmu. Setelah selesai aku segera melakukan perjalanan ke Wuling, belum pernah sepanjang perjalan mendengar kabar apapun dari sana. Melihat wajah Chen Wuxi dan Wang Xiaohu yang serius, perasaan Ding Tao mengatakan ada kejadian yang tidak beres, dengan nada khawatir dia bertanya, Paman, apakah terjadi sesuatu di kota Wuling? Sejenak Chen Wuxi berpandangan dengan Wang Xiaohu. Baiknya saudara Chen saja yang menyampaikan, aku orang tua ini kurang pandai dalam menyampaikan sesuatu, ujar Wang Xiaohu menyerahkan pada Chen Wuxi. Chen Wuxi menghela nafas, kemudian dengan lebih singkat dan serius dia sampaikan berita tentang kehancuran keluarga Wang. Ceritanya runut dimulai dari sejak berpisahnya Tiong Fa dari keluarga Wang, sampai berita terakhir tentang pembunuhan besar-besaran atas segenap anggota keluarga Wang yang tinggal di Wuling. Mendengar cerita Chen Wuxi, wajah Ding Tao berubah jadi pucat pasi. Jantungnya berdebar dan dadanya terasa sesak. Begitu Chen Wuxi selesai bercerita, pemuda itu bangkit berdiri dan membungkuk memberi hormat, berpamitan. Paman Chen, paman Wang, maafkan aku tidak dapat tinggal lebih lama. Aku harus segera pergi ke Wuling, ujar Ding Tao berpamitan dengan suara bergetar. Reaksi Ding Tao membuat Wang Xiaohu yang melihatnya menjadi cemas. Tunggu dulu Ding Tao, apakah tujuanmu ke Wuling hendak mencari jejak pedang angin berbisik dan merebutnya kembali? Karena jika demikian, mengapa tidak menunggu barang dua hari, ada dua orang sahabat yang pergi. Untuk mengendus-endus berita dari kota Wuling. Dalam atau hari ini mereka tentu sudah sampai kemari dan kau bisa berangkat dengan persiapan yang lebih mantap. Baik Wang Xiaohu maupun Chen Wuxi sudah bangkit berdiri, berusaha menahan pemuda yang jelas-jelas sedang kalut pikirannya itu. Maaf Paman, tapi ini, ini bukan hanya soal pedang. Ding Tao, setidaknya tenangkanlah dulu hatimu, jika kau pergi dalam keadaan seperti sekarang, hanya akan mengundang banyak bencana bagi dirimu. Jika bukan soal pedang soal apa? Apakah ada sahabatmu di antara keluarga Wang? Wang. Jika demikian berita itu tentu bisa kau dengar setelah dua orang sahabat kami kembali, ujar Chen Wuxi berusaha menenangkan pemuda itu. Jika dalam keadaan yang biasa mungkin Ding Tao akan kesulitan bicara, tapi hatinya saat ini sedang kalut, mana terpikir tentang malu dan sebagainya. Maaf Paman, aku mencintai putri keluarga Wang, Wang Ying Ying. Aku harus pergi ke Wuxi untuk memeriksa keadaannya. Maafkan aku, harap Paman jangan berusaha menahan, aku tahu maksud baik. Paman sekalian, namun kali ini aku terpaksa harus menolaknya. Tanpa menunggu jawaban dari kedua orang itu, Ding Tao mengundurkan diri, dengan beberapa kali lompatan, pemuda itu sudah sampai di depan pintu dan berlari dengan cepat menuju ke Wuling, sebentar saja pemuda itu hilang dari pandangan mereka. Mereka yang ada di sana, hanya bisa memandangi kepergiannya dengan hati cemas. Tidak ada yang tega untuk mencegah, meskipun tahu dalam keadaan pikiran yang terganggu seperti saat ini, tentu tidak baik melakukan perjalanan jauh. Apalagi jika hendak dipikir dengan kepala dingin, Wuling sudah jelas tidak akan bisa dicapai dalam semalam. Kalaupun Ding Tao hendak memaksa pergi ke sana, bukankah lebih baik menunggu semalam, lalu besok pagi-pagi tuan rumah bisa meminjamkan seekor kuda untuk mempercepat perjalannya ke Wuling. Tapi melihat kecemasan yang terpampang di wajah Ding Tao, Chen Wuxi pun tidak mampu mengatakan apa-apa. Dua orang tua itu hanya bisa menghela nafas panjang. Astaga, urusan asmara memang membuat orang muda hilang akal, seorang berbakat pun tidak lepas dari jerat asmara, keluh Chen Wuxi sambil menggelengkan kepala. Wang Xiaoh tiba-tiba memukul meja, hah, sudah hidup begini lama, masakan tidak memiliki guna. Saudara Chen bisakah kau meminjamiku dua ekor kuda? Aku akan berusaha menyusul Ding Tao, sekuat apapun anak itu, akan lebih cepat jika menunggang seekor kuda. Hem, tentu saja, apakah kau akan ikut pergi ke Wuling, tanya Chen Wuxi. Ya, ku pikir sebaiknya begitu, pikirannya sedang kalut, meskipun ilmu silaku tidak ada seujum kukunya, dalam keadaan begini kepalaku lebih dingin. Wang Xiaoh mengangguk dengan tegas. Menoleh pada orang-orangnya, Wang Xiaoh meninggalkan pesan, kalian segera kembali ke kantor kita, sesegera mungkin aku akan kembali, tapi jika sampai bulan tidak ada kabar dariku, kalian bagikan saja uang yang ada dan bubarkan biro pengawalan golok emas, untuk sementara jangan ikut. Campur urusan dunia persilatan. Tidak usah merasa sayang, jika memang masih ada umur, kita akan bertemu lagi. Sementara Wang Xiaoh memberi pesan pada orang-orangnya, salah seorang murid Chen Wuxi sedang bergegas menyiapkan kuda. Chen Wuxi bukan orang yang kaya, di rumahnya hanya ada ekor kuda. Tapi yang terbaik dia siapkan untuk Wang Xiaoh dan Ding Tao. Inilah kelebihan Chen Wuxi, tidak pernah banyak berhitung jika itu untuk membantu teman. Dengan sendirinya banyak orang merasa suka menjadi sahabatnya. Orang pun jadi segan untuk mencari urusan dengan guru tua ini. Matahari sudah mulai tenggelam dan langit mulai gelap, saat Wang Xiaoh memacu kudanya sepanjang jalan menuju Wuling, kira-kira, li di luar kota, barulah dia menyusul Ding Tao yang berlari dengan cepat di depannya. Ding Tao memang cepat, tapi kuda yang ditunggangi unak Xiaoh lebih cepat. Begitu melihat sosok Ding Tao di depannya, Wang Xiaoh tanpa ragu berteriak memanggil, Ding Tao. Ding Tao, tunggu sebentar. Mendengar suara Wang Xiaoh, Ding Tao memperlambat larinya, keringat sudah bercucuran membasai pakaiannya. Suara derap kaki kuda makin mendekat, saat suara itu sudah sangat dekat Ding Tao berhenti berlari dan menanti Wang Xiaoh. Ada apa paman? Jangan khawatir, aku memang mencemaskan keadaan adik Ying, tapi sambil berlari pikiranku sudah mulai tenang. Meskipun hatiku tetap meronta untuk secepatnya sampai ke Wuling, ujar Ding Tao saat mereka sudah bertatapan muka. Hem, kalau mau ke Wuling secepatnya, lebih baik pakai kuda, nah kau naiklah kuda ini, aku akan menyertai mu sampai ke Wuling. Jawab Wang Xiaoh sambil menyerahkan tali kekang pada Ding Tao. Ding Tao memandang Wang Xiaoh dengan pandangan terkejut campur berterima kasih. Wang Xiaoh melihatnya dan tertawa. Hahaha, jangan terlalu kusungkan denganku, ini bukan kuda miliki, kedua kuda ini milik Guru Chen. Paman berdua sungguh terlalu baik, jawab Ding Tao sambil melompat ke atas pelana. Hahaha, bukankah katamu di antara sahabat tidak usah banyak perhitungan. Ayo, marilah kita lanjutkan perjalanan, mumpung langit cerah. Baiklah Paman, mari, jawab Ding Tao. Wang Xiaoh tidak banyak bicara, dia matinya saja Ding Tao yang kelihatan jelas pikirannya sedang terpaku di kota Wuling. Tapi jagoan tua itu merasa lega, karena kekhawatiran Ding Tao itu tidak mengabutkan penalaran anak muda itu. Ding Tao merasa cemas itu sudah jelas, tapi Ding Tao tidak kehilangan akal sehatnya, bukannya memacu kudanya secepat mungkin, pemuda itu memacu kudanya secukupnya saja, sehingga kuda tunggangannya tidak cepat lelah. Setelah yakin bahwa akal sehat Ding Tao berjalan dengan baik, Wang Xiaoh membuka mulutnya. Ding Tao, perjalanan ke kota Wuling tidaklah dekat, bagaimana dengan rencana perjalananmu? Ya, dengan berjalan kaki terus-menerus, ku taksir butuh waktu setidaknya minggu, beruntung Paman Wang menyusulku dengan membawa kuda. Jika kita bisa menjaga agar kuda kita tidak cepat lelah, sesekali menunggang kuda, sesekali berjalan. Lalu beristirahat secukupnya saja, aku berharap bisa menyingkatkan waktu jadi, hari saja. HMM, kita langsung saja masuk ke kota? Tidak, kupikir begitu kota Wuling sudah tinggal setengah hari perjalanan, sebaiknya kita beristirahat dengan sebaik-baiknya, sehingga tubuh dan pikiran kita segar sewaktu memasuki kota Wuling. Wang Xiaoh mengangguk puas, Ding Tao, sebenarnya selain ingin berkenalan dan juga berbagi kabar tentang kejadian di Wuling ada hal lain yang aku dan Guru Chen ingin sampaikan. Apakah kau tidak keberatan jika kita membicarakan hal ini di perjalanan? Ding Tao menoleh, memandang wajah Wang Xiaoh dan meminta maaf, maafkan sikapku yang kurang sopan Paman, sungguh hatiku sangat kacau mendengar berita itu. Itu sebabnya tanpa mendengarkan penjelasan Paman berdua lebih lanjut, aku berpamitan untuk pergi. Kuharap Paman Wang dan Guru Chen tidak merasa tersinggung oleh perbuatanku. Tidak masalah, kami pun pernah muda, berita itu berkaitan erat dengan orang yang kau kasihi, sudah tentu kau ingin. Secepat mungkin pergi ke Wuling untuk melihat keadaan. Tidak usah kau pikirkan lagi. Tentang persoalan yang ingin Paman Wang katakan, tentu saja tidak ada salahnya jika kita bicarakan sepanjang perjalanan. Mungkin lebih baik begitu, supaya pikiranku tidak terlalu keruh, mengkhawatirkan sesuatu, yang atasnya aku tidak bisa berbuat apa-apa, ujar Ding Tao sambil menghela nafas. HMM, jawab Wang Xiaol pendek. Untuk beberapa lama mereka menunggang kuda dalam keheningan, hanya suara derap kaki kuda yang terdengar. Ding Tao, tentang penyerbuan terhadap keluarga Wang. Menurut pendapatmu, siapakah yang mungkin melakukannya? Tanya Wang Xiaol membuka percakapan. Ding Tao mengerutkan alis, cukup lama pemuda itu berpikir, namun akhirnya dia menggelengkan kepala, entahlah Paman Wang, aku tidak bisa membayangkan siapa orangnya yang tega dan memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. HMM, ada cukup banyak orang yang tega melakukan hal itu, demi mendapatkan pedang angin berbisik. Jika hanya ingin mendapatkan pedang angin berbisik, bukankah lebih baik mencari care untuk mencurinya diam-diam daripada melakukan pembunuhan besar-besaran, tanya Ding Tao. Ya, justru itulah, aku dan Guru Chen berpendapat, dibalik pembunuhan ini ada masalah yang lebih besar daripada pedang angin berbisik itu sendiri. Dengan sabar Ding Tao menanti penjelasan Wang Xiaol. Ding Tao, kau pernah hidup dalam keluarga Wang cukup lama, menurutmu berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk melakukan pembasmian terhadap keluarga Wang yang ada di Wuling? Tanya Wang Xiaol, tidak sadar bahwa pertanyaannya membut jantung Ding Tao serasa tertusuk. Berusaha mengendalikan perasaan Ding Tao memaksa dirinya untuk berpikir, setahuku di Wuling sendiri ada sekitar sampai orang yang benar-benar bisa diandalkan dalam satu. Pertempuran jika seluruh laki-laki yang bisa mengangkat senjata dihitung, jumlahnya bisa mencapai orang lebih. Tapi yang benar-benar patut diperhitungkan kurasa tidak lebih dari atau orang, Chu Won besar Wang Jin, Tetua Wang Yun Su, Wang Ren Fang putra sulung tuon besar Wang Jin dan Wul Imo. Kemudian kira-kira ada an orang yang jika bekerja sama akan bisa merepotkan seorang jagoan kelas. Atas. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Ding Tao memberikan jawaban, mungkin an orang dengan tingkatan setingkat sepasang iblis muka Giyok. HMM, mencari orang setingkat sepasang iblis itu, ik mau bekerja sama bukan pekerjaan gampang. Kau sudah pernah bertemu sepasang iblis itu, sedikit banyak kau bisa meraba sifat mereka, bisakah kau bayangkan orang-orang dengan harga diri setinggi itu mau bekerja sama? Bahkan dalam perguruan besar seperti Saolin dan Wudang, mungkin hanya ada atau orang yang setingkat dengan mereka. Maksud Paman, salah satu atau lebih dari satu perguruan besar bekerja sama, melakukan hal ini, tanya Ding Tao. Justru itu yang membuatmu bingung bukan? Perguruan semacam Saolin, Wudang atau Hoasan punya reputasi yang baik, rasanya tidak masuk akal jika mereka melakukan hal semacam ini. Lebih tidak terbayangkan lagi jika mereka bekerja sama untuk melakukannya. Siapapun yang memimpin dan merencanakan penyerangan ini pastilah seorang tokoh yang sulit dicari tandingannya. Wang Xiaoh dia menunggu Ding Tao sampai pada kesimpulannya sendiri, Ding Tao yang mengikuti urayan Wang Xiaoh bisa merasakan itu, jadi daripada bertanya dia memilih memikirkannya sendiri. Ren Juo Chan, Ketua Sekte Matahari dan Bulan, tebak Ding Tao. Itulah kesimpulanku dan Guru Chen, demikian juga kesimpulan para sahabat yang membicarakan hal ini. Kekhawatiran kami yang paling besar adalah, bahwa kabar angin yang mengatakan ada perguruan dan orang-orang dalam perbatasan yang diam-diam bersumpah setia padanya, adalah benar. Tapi hanya itu yang bisa menjelaskan penyerangan atas keluarga Wang. Karena Ren Juo Chan menginginkan pedang angin berbisik dan dia sekaligus bisa menguji kesetiaan orang-orang yang sudah bersumpah setia padanya, bisik Ding Tao dengan kemarahan yang tersembunyi. Ya, dan kukira bukan hanya itu saja, tapi sekaligus merupakan peringatan bagi mereka yang coba-coba menentang mereka. Keluarga Wang mungkin bukan organisasi terkuat dalam dunia persilatan, reputasi mereka masih di bawah perguruan seperti Kunlun, Hoasan dan Kongtong. Tapi juga tidak bisa diremahkan begitu saja. Tepatnya, mereka memiliki besaran kekuatan yang pas untuk dijadikan contoh bagi orang-orang dalam dunia persilatan. Jika hal itu benar, Ding Tao tidak melanjutkan kata-katanya, tapi tidak ada rasa takut atau cemas pada wajahnya, yang terlihat adalah kegeraman dan kemarahan yang ditahan. Ekspresi Ding Tao itu membawa rasa bangga dan lega di hati Wang Xiaohu. Dengan jujur dalam hati dia mengaku bahwa ketika dia mengambil kesimpulan yang sama, yang dia rasakan adalah kengerian. Memang umur Ding Tao yang masih muda, berpengaruh dengan kera dia memandang segala sesuatu. Tapi Wang Xiaohu sudah merasakan kehebatan Ding Tao dan dia pun meletakkan harapannya pada diri pemuda itu. Menyaksikan wajah Ding Tao yang bersemangat, dia semakin yakin bahwa pilihan dirinya dan Chen Wuxit tidaklah salah. Ding Tao, ku kira tentang siapa Ren Zhuocan dan apa bahayanya orang itu bagi kita tidak perlu lagi kuutarakan. Demikian juga dengan kekuatan yang berhasil diakumpulkan, satu orang sendirian bukanlah tandingan bagi dirinya, ujar Wang Xiaohu. Ya, Paman benar, dia memiliki anak buah yang ribuan jumlahnya. Di antara mereka banyak jagoan-jagoan kelas atas. Tapi aku akan mencoba peruntunganku di pertemuan tahunan, itu adalah salah satu tugas yang dibebankan oleh guruku, jawab Ding Tao. Nah, apa yang aku dan guru Chen ingin sampaikan padamu berkaitan erat dengan masalah ini? Ucapan Wang Xiaohu berhasil mendapatkan perhatian Ding Tao. Beberapa sahabat, mengatakan bahwa mulai ada gerakan dari berbagai golongan dalam dunia persilatan kita. Ada rencana untuk mengadakan pertemuan besar sebelum pertemuan tahunan, yang tujuannya untuk mempersatukan kita semua di bawah satu pimpinan. Pemilihan Wulin Mengzhu, sudah terlalu lama kedudukan itu kosong, dalam keadaan kritis seperti sekarang, inilah waktu yang tepat untuk mengadakannya. Bagaimana menurut pendapatmu? Ding Tao memukul pahanya, wah, tepat sekali ide itu Paman Wang. Jika seluruh dunia persilatan mau bersatu, maka Ren Zuo-chan pun bukan apa-apa. Seharusnya dari dulu hal ini dilakukan. Heheh, memang seharusnya begitu, tapi kau tahu sendiri sifat keras kepala dan betapa susahnya orang-orang dalam dunia persilatan untuk menundukkan kepala pada orang lain. Tapi dengan semakin bertambahnya usia Bik Su Hongzhe dan pendekta Chongxan, dan dengan kejadian yang menimpa keluarga Wang. Metoding Tao mencorong tajam, suaranya dingin sewaktu berkata, HMM, kali ini Ren Zuo-chan salah perhitungan, maksudnya menakut-nakuti, tapi justru gertakannya membuat kita semua bersatu, dan akan kupastikan dia menyesali perbuatannya. Bagus, bagus, memang anak muda harusnya bersemangat seperti itu. Hahaha, aku dan Guru Chen sudah sepakat, jika pemilihan Wu Lin Mengzhu itu benar akan diadakan, kami akan mendukungmu untuk merebut kedudukan itu, ujar Wang Xiaoh sambil tertawa gembira. Wajah Ding Tao pun jadi pucat karena kaget mendengar ucapan Wang Xiaoh, Tunggu dulu Paman, apa maksud Paman? Aku tidak ada keinginan untuk menjadi Wu Lin Mengzhu. Seharusnya lebih pantas jika yang diangkat itu Bik Su Hongzhe dari Saolin atau pendekta Chongxan dari Wudang. Bukan aku. Hoho, tadi kau penuh semangat, kenapa sekarang jadi malu-malu seperti perawan yang mau dikawinkan? Tanya Wang Xiaoh geli. Merah muka deing Tao digoda demikian, Paman Wang jangan salah paham, tidak pernah aku berpikir untuk menduduki kedudukan sebagai Wu Lin Mengzhu. Tadi aku berkata demikian, maksudku aku akan mengerahkan segenap kemampuanku untuk membantu Wu Lin Mengzhu yang terpilih dalam melawan keganasan Ren Zhuocan. Oh, kalau begitu menurutmu siapa yang paling tepat untuk menduduki kursi Wu Lin Mengzhu? Ada Bik Su Hongzhe dan ada juga pendekta Chongxan, keduanya mungkin adalah pendekar terhebat di masa ini. Juga dari segi kebijaksanaan dan kebaikan, keduanya tidak perlu diragukan. Wang Xiaoh menggeleng, keduanya tidak akan bisa menjadi Wu Lin Mengzhu, kau tahu kenapa? Ditanya demikian ding Tao menggelengkan kepala. Pertama-tama, keduanya adalah tokoh agama yang menghindari kedudukan duniawi. Jangankan tidak ada yang meminta atau mendukung mereka untuk mengambil kedudukan itu. Seandainya kita meminta atau mengajukan mereka pun, belum tentu mereka bersedia untuk mengajukan diri untuk menjadi calon Wu Lin Mengzhu. Dalam hatinya Wang Xiaoh menambahkan, sedikit mirip dengan dirimu. Kedua, kedua tetua itu mengepala dua aliran besar dalam dunia persilatan, sementara sebagai Wu Lin Mengzhu justru dituntut adanya perlakuan yang adil dan merata pada seluruh golongan dan aliran. Hal ini bisa menjadikan jalan, bila ada kebijakan yang merugikan kelompok tertentu, hal itu bisa diungkit-ungkit sebagai satu ketidakadilan hingga meretakan persatuan yang hendak dibangun. Dan yang ketiga, adalah masalah ambisi-ambisi pribadi dari tokoh-tokoh dunia persilatan. Memang dengan adanya ancaman dari luar, sepertinya akan timbul satu persatuan. Tapi persatuan ini adalah persatuan yang rapuh, mereka bersatu hanya untuk melindungi diri sendiri. Itu sebabnya dalam memilih Wu Lin Mengzhu pasti setiap orang akan menjagokan golongannya masing-masing. Terutama dari kelompok perguruan-perguruan besar lainnya, seperti Kunlun, Kongtong dan Hoasan. Jika Saolin atau Udang yang terpilih, mereka akan khawatir bahwa Wibawa mereka akan semakin turun saja. Dengan demikian ketiga perguruan besar lainnya ini pasti mati-matian akan menentang pencalonan Biksu Hongzha atau Pendeta Chongxan. Paman Wong, kalau demikian sulitnya, mengapa Paman Wong berpikir bahwa aku memiliki kesempatan untuk maju dalam pemilihan itu? Tanya Ring Tao sambil tersenyum berpikir bahwa Wong Xiawar mengajukan dirinya menjadi calon Wu Lin Mengzhu tanpa alasan yang jelas. Tunggu dulu, sebelum ku jelaskan apa yang ku bicarakan dengan Guru Chen ketika kami menunggu Asyao dan Atsyu mengantarkanmu. Aku ingin bertanya dulu, bagaimana? Silahkan Paman Wong bertanya, aku tentu akan menjawab pertanyaan Paman dengan sejujurnya. Jawab Ding Tao, hatinya mulai tertarik oleh Hurayan Wong Xiaohu. Bagus. Sekarang aku hendak bertanya, jika kami bisa membuktikan bahwa kau adalah salah satu orang yang sesuai untuk menduduki kursi Wu Lin Mengzhu itu, maukah kau menerima dukungan kami dan maju dalam pencalonan Wu Lin Mengzhu? Tanya Wong Xiaohu. Selama aku tidak melihat ada calon lain yang lebih tepat dari diriku, Ya, aku akan maju dalam pencalonan itu, jawab Ding Tao dengan tegas. Kau tidak akan lari dari tanggung jawab? Tidak, aku tidak menginginkan kedudukan itu, tapi aku juga tidak akan lari dari tanggung jawab, bila hal itu dipercayakan padaku. Puas mendengar jawaban Ding Tao, Wong Xiaohu mengangguk senang sambil tersenyum, Baguslah kalau begitu. Sekarang coba dengar urayanku. Tadi sudah ku singgung masalah tentang posisi Wu Lin Mengzhu yang harus bisa berdiri tanpa ikatan dengan satu aliran pun di dunia persilatan. Agar keputusannya tidak disangkut pautkan dengan hubungan dekatnya pada aliran tertentu. Jika itu terjadi, maka hanya akan menimbulkan bibit perpecahan di tengah persatuan yang rapuh. Dalam hal ini, dirimu memenuhi persyaratan ini. Benar tidak? Tanya Wong Xiaohu setelah menguraikan panjang lebar. Ding Tao berpikir sejenak, kemudian mengangguk menerima pendapat Wong Xiaohu. Ya, dalam hal itu paman benar. Tapi seorang pemimpin juga perlu memiliki pengalaman dan kebijaksanaan dalam hal ini umurku yang masih muda tidaklah sesuai untuk kedudukan tersebut. Lagi pula persyaratan ini tidaklah mengikat, meskipun ikut mempengaruhi pertimbangan dalam memilih seseorang. Wong Xiaohu terkekeh geli, hehehe, di sini engka setengah benar, setengah salah, jangan kau nilai semua orang sama seperti dirimu. Dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu nanti, berani. Bertaruh ta'al emas, yang terpenting bukanlah kebijaksanaan seseorang, melainkan tinggi rendah ilmu silatnya. Ah tidak juga paman, dari guruku aku tahu ada pula Wu Lin Mengzhu di masa lalu yang tingkatan ilmunya bukan yang tertinggi, tapi masih juga terpilih sebagai Wu Lin Mengzhu oleh karena sifat-sifatnya yang baik? Jawab ding ta'o sambil menggeleng. Hoho, memang benar, meskipun ilmu silatmu bukan yang tertinggi, asalkan memiliki dukungan yang cukup kuat dan calon-calon lain setuju, kau akan bisa diangkat jadi Wu Lin Mengzhu. Tapi sekarang ku tanya, menurutmu ada berapa banyak tokoh dunia persilatan yang menginginkan kedudukan sebagai Wu Lin Mengzhu? Mungkin ada banyak, tapi yang tidak memiliki dukungan di belakangnya tentu tidak akan berani mengajukan diri. Jika apa yang paman katakan tentang Bik Su Hongzhe dan pendekta Chong San benar, berarti setidaknya ada orang calon, masing-masing dari perguruan Kongtong, Kunlun dan Hoasan. Di luar mereka mungkin ada atau orang lagi pendekar yang mendapatkan dukungan dari para sahabat. Hoho, bagus-bagus, Kera berpikir yang bagus sekali. Nah, katakanlah ke enam orang itu maju sebagai calon, dengan Kera bagaimana kita akan memilih? Apakah dengan Kera bertanding di atas panggung? Tanya Wong Xiaoh. HMM, mungkin, jawab Ding Tao ragu-ragu, karena jika dikatakan ya, berarti masalah pengalaman dan kebijakan tokoh yang bersangkutan tidaklah penting, tidak seperti yang dia katakan sebelumnya. Hehehe, jadi kau setuju bahwa tidak ada urusannya dengan pengalaman atau kebijaksanaan orangnya, tapi yang penting tinggi rendahnya ilmu silat, desak Wong Xiaoh. Tunggu dulu, Paman, umurku masih muda jadi tidak banyak yang aku tahu. Tapi adalah kenyataan bahwa tidak selamanya seorang Wulin Mengzhu adalah orang yang tertinggi ilmu silatnya. Kalau memang pada akhirnya urusannya jatuh dalam masalah tinggi rendah ilmu silat, lalu bagaimana mereka dulu bisa terpilih? Tanya Ding Tao penasaran. HMM, aku pun baru belum pernah melihat pemilihan Wulin Mengzhu tapi dari yang ku dengar, ada beberapa kejadian di mana, nama dan reputasi tokoh tersebut memang sudah sangat dikenal orang, sehingga saat namanya diajukan, hampir semua yang datang menyetujuinya. Ada juga terjadi tokoh ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh sakti lainnya sehingga saat namanya diajukan tidak ada yang berani untuk maju dan menguji ilmunya, jawab Wong Xiaoh. Mendengar jawaban Wong Xiaoh itu, senyum di wajah Ding Tao melebar, nah Paman dari dua kemungkinan itu, diriku ini masuk kemungkinan yang keberapa? Hehehe, jangan kau pikir bisa lolos begitu saja. Pada saat pemilihan nanti, bila kami berhasil mendapatkan cukup dukungan untuk mengajukan dirimu sebagai calon Wulin Mengzhu, ku yakin yang pertama-tama diuji adalah ilmu silatmu. Kau tahu kenapa? Tanya Wong Xiaoh. Ding Tao Mernung sejenak baru menjawab, ku kira itu karena umurku masih muda, jadi banyak orang akan meragukan kemampuanku. Satu-satunya care yang paling mudah untuk mengujinya adalah lewat pertarungan. Ya, selain itu calon yang lain, akan memandang sebelah metu padamu, sehingga berpikir itulah kesempatan paling mudah untuk menyingkirkan dirimu. Lanjut Wong Xiaoh. Bisa jadi mereka benar paman, dari segi pengalaman aku memang masih jauh di bawah saudara-saudara yang lain. Kalau dihitung baru beberapa bulan saja aku mulai mengembara di dunia persilatan. Jika dihitung jumlah pertarungan, mungkin baru dua atau tiga kali saja bertarung sungguh-sungguh. Dengan sabar Ding Tao menjelaskan, takut mengecewakan Wong Xiaoh yang kelihatan berapi-api dalam mengajukan dirinya sebagai Wulin Mengzhu. HMM, apakah kau tidak percaya dengan penilaian ku dan penilaian guru Chen? Tanya Wong Xiaoh pura-pura sedikit tersinggung. Bukan begitu paman Wong. Tapi di atas gunung ada gunung, di atas langit ada langit. Baru keluar perguruan masa Xiaopei berani berpikir demikian? Heh, rendah hati itu memang sifat yang baik Ding Tao, tapi kau juga harus bisa menilai dengan lebih seimbang. Jangan kemudian terlampau rendah menilai diri sendiri. Sekarang aku hendak bertanya padamu, semenjak kau keluar berkelana, apakah kau pernah kalah dalam satu pertarungan? Eh, satu kali, sewaktu pertama kali melawan sepasang iblis Muka Giyok, jawab Ding Tao dengan ragu-ragu, karena dalam hati kecilnya dia harus mengakui bahwa dirinya tidak merasa kalah melawan sepasang iblis itu. HMM, sepasang iblis itu termasuk jagoan juga, tidak banyak yang bisa menghadapi mereka saat mereka bertarung berpasangan. Lagi pula, bukankah waktu itu engkau dikeroyok oleh banyak orang, tanya Wong Siaho menyelidik. Tidak juga Paman, sewaktu melawan sepasang iblis itu, yang lain sudah pada menyingkir. Oh begitu, tapi itu terjadi saat kau menderita luka dalam, bukankah begitu, ujar Wong Siaho teringat cerita Ding Tao tentang apa yang dialakukan beberapa bulan ini. Eh, ya, begitulah Paman. Lalu di pertemuan yang kedua kalinya melawan sepasang iblis itu, keduanya tidak bisa mengalahkanmu. Ding Tao jangankah sembunyikan sesuatu, katakan dengan jujur, bukankah sebenarnya di pertarungan yang kedua ini, kau yang memenangkannya? Melihat Kerowong Siaho memandang dirinya Ding Tao jadi merasa tidak enak kalau hendak membohong, pada saat yang sama hendak mengatakan dirinya menang juga serasa seperti menyombong. Akhirnya dengan hati berat dia menjawab sederhana, ya, bisa dibilang begitu Paman Wong. Hehehe, tidak perlu malu, aku tahu kau yang memenangkan pertarungan itu, karena jika sepasang iblis itu berada di atas angin, masa mereka mau melepaskanmu untuk kedua kalinya? Tertawa terkekeh Wong Siaho berujar. Ding Tao mengangguk-angguk saja sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nah, begitu lebih baik, jadi jagoan tua ini tidak jadi rendah diri. Jelek-jelek belajar bertahun-tahun masa kecundang begitu memalukan di tangan orang yang mengalahkan sepasang iblis itu saja tidak mampu, dengan puas Wong Siaho berujar. Menurut Paman apa ilmu ku sudah tinggi sekali? Bukankah masih ada para ketua dari perguruan seperti Kongtong, Kunlun dan Hoasan? Tanya Ding Tao menegas. HMM, aku juga belum pernah melihat langsung kehebatan mereka. Tapi kalaupun kau tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya kau akan sanggup bertahan menghadapi gempuran mereka. Ku yakin jika kau sempat maju untuk menunjukkan kemampuanmu dalam satu pertandingan banyak orang akan kagum, mengingat dirimu bukan berasal dari perguruan besar dan umurmu yang masih muda. Jadi kau lihat, kurangnya pengalamanmu justru menjadi satu keuntungan di sini. Mungkin saja begitu tapi rasanya Siaho Pei tidak bakal bisa menang kalau lawannya tokoh-tokoh seperti yang Paman Wong sebutkan, jawab Ding Tao dengan ragu. Belum tentu juga, meskipun aku juga kesulitan untuk coba menjajagi kemampuan mereka. Tapi ada keuntungan lain dari kurangnya pengalamanmu. Coba pikir, jika kau ingin menduduki kedudukan itu, tapi sudah yakin tidak bisa menang dalam perebutan, siapa yang akan kau dukung? Orang yang licin, berpengalaman dan punya kekuasaan. Atau seorang pemuda lugu, yang belum berpengalaman dan pendukung yang tidak seberapa, Metu Wong Siaho bergerak-gerak, seakan bertanya, nah apa kataku? Muka Ding Tao memerah dengan agak kesal dia menjawab. Paman Wong, daripada aku hanya jadi wulin mengzehu boneka, lebih baik aku tidak jadi wulin mengzehu sekalian. Ha-oh-oh, tunggu dulu anak muda, jangan terburu-buru marah. Coba pikir, setelah kedudukan itu ada di tanganmu, apakah kau mau jadi boneka atau tidak? Bukankah itu terserah padamu? Yang penting di sini adalah keteguhan hati dan ketelitianmu. HMM, bagaimana? Jawab jago tua itu dengan senyum di kulum. Mendengar jawaban itu Ding Tao jadi sadar sudah terlalu cepat menghakimi orang, maafkan aku paman, tadi tidak sampai. Terpikir seperti itu. Jadi bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Wong Siaho. Mendapat pertanyaan itu, Ding Tao berpikir sangat lama. Permasalahannya bukan masalah kecil, menjadi wulin mengzehu tentu sangat membantu dirinya untuk menyelesaikan tugas dari Gu Tong Dang. Membantu dia jika dia ingin menuntut keadilan bagi keluarga Wong. Teringat keluarga Wong, hatinya terasa perih, pikirannya melayang pada nasib Wong Ying Ying dan Wong Ren Fu, keluarga Wong Jin yang lain, serta sahabat-sahabatnya sekalian. Menduduki jabatan wulin mengzehu, jelas akan memberikan banyak kegunaan bagi dirinya. Tapi di saat yang sama, tanggung jawab yang besar sudah menanti. Untuk tugas yang diberikan Gu Tong Dang saja, Ding Tao tidak merasa yakin bisa memenuhinya atau tidak. Apalagi untuk menjadi wulin mengzehu. Perlahan pemuda itu menggeleng, maafkan aku paman Wong, jujur aku merasa tidak layak menerima kepercayaan itu. Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan? Bagaimana kalau aku salah mengambil keputusan dan karenanya banyak orang menderita? Ding Tao, kalau kau merasa demikian, aku justru merasa semakin mantap. Tidak tahukah dirimu? Banyak dari mereka yang nantinya akan mengajukan diri, bukan saja tidak takut membuat orang lain menderita, bahkan mereka siap untuk membuat orang lain menderita demi kepentingan pribadi, ujar Wong Siaho sambil memandang jauh ke depan. Ding Tao, orang-orang seperti aku dan Guru Chen, hanya ikan teri saja di dunia wulin yang luas ini. Tapi kami ini sudah sering melihat, tingkah laku mereka yang berada di atas. Jangan kau kira tutur kata yang halus sebagai tanda orang berbudi. Tidak sedikit, mereka sampai di puncak, bermodalkan hati yang bengis, otak yang licin dan tangan yang berlumuran darah. Dalam diam Ding Tao memayangkan tiongfa dan kelicikannya. Teringat pada perbuatannya sendiri saat menggunakan siasat untuk mengadu domba futsun, ksi yang long dan sepasang iblis muka giyok. Teringat pada kesedihan yang terpancar dari sorot metu sepa asang iblis yang kejam. Pembantaian keluarga Wong yang baru saja didengarnya. Ya dunia persilatan penuh dengan darah, denam, kekejian dan kebencian. Kau yang masih bersih ini, mendatangkan harapan bagi kami semua. Mungkin kedatanganmu bisa membawa sedikit angin segar di dunia persilatan yang makin sumpek ini. Aku tidak akan memaksamu lagi tapi ku harap kau pertimbangkan perkataanku baik-baik, ujar Wong Ksiahho. Aku mengerti paman, jawab Ding Tao dengan suara lirih. Hampir semalaman mereka berkuda, menjelang fajar baru keduanya beristirahat sejenak, sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang menyinggung-nyinggung lagi masalah hulin mengzhuh atau pembantaian keluarga Wong. Tapi pikiran-pikiran itu masih tergantung-gantung di benak keduanya. Ding Tao juga manusia biasa, mendengar pujian-pujian Wong Ksiahho tentu saja hatinya merasakan kebanggaan. Tapi bayangan akan tanggung jawab dan pengharapan yang begitu besar, yang hendak dibebankan di pundaknya, membuat pemuda ini gentar. Ditambah lagi dengan cara berpikirnya yang cenderung terlalu banyak menimbang-nimbang. Ketika dia mulai mengambil keputusan untuk menerima tawaran Wong Ksiahho, maka muncullah pertanyaan, benarkah dia dengan tulus menerima tanggung jawab itu? Ataukah dia menerimanya demi keuntungan pribadi? Sebaliknya ketika hendak menolak, bertanya pula pemuda itu dalam hati. Apakah itu memang oleh kerendahan hatinya? Apakah itu pertimbangan yang sejujurnya? Ataukah dia hanya ingin lari dari tanggung jawab? Wong Ksiahho yang mengerti bahwa pemuda itu sedang mencoba merenungkan perkataannya, tidak berani menggenggu Ding Tao. Dibiarkannya saja pemuda itu diam dan berpikir. Dalam hatinya Wong Ksiahho berdoa, agar pemuda itu mau menerima tawarannya. Sempat juga terbayang, betapa membanggakan kalau Ding Tao berhasil menjadi Wulin Mengzhu dan dia akan dikenal sebagai orang yang mempelopori membentuk barisan pendukung Ding Tao. Tapi, jago tua itu segera saja memaki diri sendiri dalam hati dan membuang pikiran itu jauh-jauh.